Warga jalan Andi Jemma dihebohkan dengan kecelakaan yang menimpa seorang ibu beserta anaknya yang ditabrak sebuah mobil jenis pick up. Insiden naas ini terjadi sekirap pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Menurut para saksi mata yang berada di lokasi, mobil diketahui mengalami rem blong, yang berakibat mobil tersebut tak terkendali hingga menabrak motor yang sedang melintas. Kecelakaan ini menimbulkan kerusakan parah pada motor dan mengakibatkan sang pengendara motor terluka. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil pick up dengan 4 penumpang melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak seorang pengendara motor. Petugas kepolisian segera tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, termasuk kondisi mobil pick up dan kesalahan pengemudi. Pihak berunang juga akan mengumpulkan keterangan dari para saksi mata, muda mengungkap kronologi kejadian dengan lebih akurat. Masyarakat Palopo diimbau untuk selalu waspada dan memeriksa kendaraan sebelum melaju di jalan raya. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Zulfikri mengabarkan untuk Korang Seruya, Seruya TV Terima kasih telah menonton!